Intro Selamat datang di sekolah dasar Alfa Sen Inilah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang didirikan pada tanggal 12 Juli 2009 di bawah naungan yayasan takwa, cerdas, kreatif, yang percaya bahwa setiap anak dengan karakteristiknya masing-masing memputumbuh dan berkembang menjadi diri mereka yang terbaik Dengan mengusung visi to be the finest school in the world SD Alpha Centauri mengedepankan pendidikan inklusi rama anak yang berbasis pada riset dan pembentukan karakter Dari nama Alpha Centauri yang merupakan nama salah satu gugus bintang ketiga yang paling terang bintang Alpha Centauri yang mana merupakan bintang kembar dan inilah yang menjadi dasar lambang SD Alpha Centauri yang merepresentasikan filosofi Al-Saint menjadi partner pendidik orang tua untuk mengantarkan anda sukses di dunia dan akhirat Sebagai sekolah penyelenggara inklusi, SD Alpha Centauri menerapkan kurikulum nasional Genendikbud yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa SD Alpha Centauri berusaha memfasilitasi setiap siswa agar menjadi yang terbaik sesuai dengan bakat dan keunikan masing-masing untuk menghadapi tantangan zaman Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning, collaborative learning dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi serta pembiasaan baik untuk menanamkan tujuh karakter siswa yaitu jujur, bersih dan rapi, disiplin, mandiri, sopan dan santun, tangguh, dan bermanfaat Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, SD Alpha Centauri memiliki LSU atau Learning Support Unit Ini adalah unit layanan yang menyediakan program untuk siswa berkebutuhan khusus di bawah pengawasan psikolog Program LSU tertuang dalam program pendampingan individual secara akademik dan perilaku serta layanan terapi Untuk mendukung pembelajaran kolaboratif dan pedagogi, SD Alpha Centauri menjalin program kemitraan dengan Bridge yang menghubungkan kemitraan dengan komunitas sekolah salah satunya The Hills Montessori, Adelaide, Australia sejak tahun 2018 Untuk membentuk generasi takwa, cerdas kreatif, maka SD Alpha Centauri menyusun program yang berpijak kepada ranah takwa, cerdas kreatif Dalam ranah takwa, sekolah menyelenggarakan program keagamaan seperti tafis, munakosyah, sholat duha, dan sholat wajib berjamaah Dalam ranah cerdas, siswa mendapatkan penguatan numerasi melalui program surala yaitu metode belajar e-learning yang berfokus pada penguatan konsep dasar berhitung matematika yang berasal dari negara Jepang Juga, penguatan literasi dengan program Reading Challenge yang dilaksanakan secara berkala Untuk mendukung pembelajaran digital, sekolah menggunakan platform pembelajaran seperti Talents LMS, Mirpod, Book Widget, Zoom, dan sebagainya Kegiatan proyek base learning diharapkan dapat memfasilitasi siswa untuk bisa berkolaborasi sesuai dengan kebutuhan zaman Untuk ranah kreatif, sekolah menyelenggarakan kegiatan seperti pekan refleksi, parents day, pekan kreativitas, dan expo Untuk penguatan tujuh karakter Alpha Centauri, siswa dibiasakan untuk melakukan kegiatan pembiasaan pagi setiap harinya Mulai dari upacara bendera, olahraga, morojaah, nyunda, jumat bersih, dan berkisah Melalui kegiatan ekstrakulikuler, siswa mampu memperdalam kemampuan dalam bidang yang diminati di luar akademik Ekstrakulikuler yang dapat dipilih siswa diantaranya adalah Sinematografi, marching band, bermusik, pramuka, renang, futsal, robotik, menari, dan tekondo Ragam inovasi dalam kegiatan pembelajaran ini tidak terlepas dari dukungan sumber daya guru yang berkualitas Oleh karena itu, SD Alpha Centauri menempatkan peningkatan kualitas guru sebagai salah satu fokus utama penyelenggaraan pendidikannya Kami berusaha meningkatkan dan mempertahankan kualitas guru-guru dengan pengembangan kualitas guru Melalui program pengembangan keprofesian seperti seminar, workshop dan kelas bahasa Inggris, kelas tahsin, dan penguasaan teknologi SD Alpha Centauri Takwai Hrda Saris Takwai Hrda Saris Takwai Malam Baik kawan, temu mulia datang Bersiaplah tu menyambutnya Siapkan ragamu, kuatkan jiwamu Ilau ramadhan, pancarkan sinar kemuliaan Semaha pencipta Semaha pencipta Baik kawan, temu mulia datang Bersegeralah tu merampunya Huluskan niatmu, kuatukan imanmu Ilau ramadhan, tebarkan kebaikan Yang maha pembuatan Al-Fazen Tauri Al-Fazen Tauri Bersuka cita, menyambut pemuliaan Al-Fazen Tauri Berlomba-lomba menuju kebaikan Al-Fazen Tauri Berjamaah, menuju kemarin Al-Fazen Tauri 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 Sana begitu ya Nah bagaimana kabarnya sebelum itu Saya mau tanya dulu Pengesan TV semua Semoga sehat selalu ya Dan juga masih semangat Untuk puasanya hari ini Nah seperti biasa Di podcast ini Kita akan mengajak Untuk ngobrol-ngobrol bareng Dengan resumber Yang bisa memberikan kita Inspirasi Nah kalau di podcast episode sebelumnya Kita udah ngobrol-ngobrol bareng Sama Kang Farel ya Dari River Cleanup Kita belajar tentang Bagaimana kita Sebagai seorang muslim Harus juga menjaga lingkungan kita Nah di video ini Kita juga kedatangan Salah satu narasumber yang Keren banget Beliau adalah seorang aktivis Masih mahasiswa Tapi juga sudah Kemana-mana nih Dan juga sudah banyak banget Kegiatan sosialnya Nanti kita juga akan Ngobrol-ngobrol bareng Sama kakak ini Tentang Palestina Jadi judul dari topik kita Hari ini adalah Langkah nyata Untuk Palestina Wow menarik banget kan Kalau gitu langsung saja Kita panggil Materi kita pada hari ini Dan resumber kita Ada Kak Gani Oke 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 Thank you Kak Gani kita jadi Anak SD lagi ya Anak SD Kita ngobrol-ngobrol Di kawas Walaupun Sebenarnya kita sudah Tidak muat ya Di meja dan kursi ini Tapi Udah Udah sangat Udah mentok banget Ini Pemirsa Tapi kita bakal Ngobrol-ngobrol hari ini Di kelas barengan Sama Kak Gani Kalau ini gimana kabarnya hari ini Alhamdulillah sehat Alhamdulillah cuaca Alhamdulillah Kemarin hujan Kalau gak salah Sekarang panas Mudah-mudahan Di bulan-bulan ini Tetap sehat lah ya Supaya ibadahnya Makin gaspol kan Betul Jangan sampai sakit ya Pemirsa Karena juga lagi banyak banget Penyakit sekarang ya Karena juga cuaca Dan juga mungkin Imun yang menurun Iya betul Jadi mudah banget Kena penyakit Jangan sampai sakit ya Nah mungkin sebelum kita Langsung ngobrol-ngobrol Tentang tadi ya Tentang Palestina Dan juga tentang Sosial tadi Kegiatannya Kak Gani Seperti apa Kenalan dulu mungkin Kak Gani Oke boleh Apa nih Al-San TV kan Pemirsa Al-San TV Oke Bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman semua Pemirsa Al-San TV Saya Muhammad Gani Ramdhani Biasa dipanggil Gani Alhamdulillah Keseharian saya Ngurus organisasi Ngurus yayasan gitu ya Ngurus komunitas Dan juga masih kuliah Di Unicom Dan Saya Ngurus masjid juga Jadi di Gede Bage Saya tinggalnya Ada sebuah masjid Namanya Masjid Amaksudi Dan saya nge-arrange program Dan kegiatannya Selain daripada itu Saya juga sering ke desa-desa Ngajar Saya juga sering bikin konten Dan sebagainya Insya Allah Setelah bulan Ramadan Sekarang lagi tahap produksi nih Kita upload di Youtube Buat konten monolog Yang mungkin durasinya 10-15 menit Itu sih Insya Allah Wah konten monolognya Ngomongin tentang apa nih Lebih ke pemikiran Islam Macam-macam pemikiran Islam Kemudian Atau kondisi-kondisi Gen Z Melenial hari ini Gimana Kita bahas solusi dari Islamnya Gimana gitu sih Insya Allah Menarik banget ya Sangat Gen Z Gen Z sekali ya Meskipun bukan Gen Z Oh bukan Apa nih Nggak apa-apa ya Oke Nggak apa-apa ya Yang penting Kita punya dampak Untuk masyarakat gitu ya Iya Oke Berarti sekarang tadi Kegiatannya sebagai mahasiswa Juga sebagai aktivis Juga Tadi di masjid juga Begitu ya Mungkin Sedikit kepo nih Misi Gijah mau tanya sama Kak Gani Kenapa sih Kak Tertarik untuk kegiatan-kegiatan sosial gitu Iya Awalnya saya justru dari kajian Jadi Saya pengen Saya datang sebuah kajian Pokoknya saya ikut banyak kajian-kajian Kajian-kajian Saya penasaran Gimana ya caranya gabung Jadi panitia Akhirnya saya gabung Sebuah komunitas Dakwah di Bandung Namanya One Umah Movement Cari-cari info 2018-2017 itu Gabung dari situ Saya ngawalnya justru jadi tim multimedia Sebuah komunitas itu Makin hari Makin hari Tahun demi tahun gitu ya Akhirnya banyak tugas Banyak job desk Banyak program kerja Banyak kegiatan Yang saya jadi ketuanya Jadi penanggung jawab Atau mungkin jadi pelaksanaan teknis lapangan Nah Masuklah ke bidang sosial Kemanusiaan Saya pernah turun ke beberapa titik bencana gitu ya Kemudian Kalau ke desa Kayaknya gak kehitung gitu ya Entah programnya bagi-bagi Quran Bagi-bagi sembako Atau kurban Atau apapun itu Kalau ke desa Kayaknya sering ke masjid Dan lain sebagainya Jadi ngawalnya dari kajian Gimana sih Pengen punya Circle Merubah Saya dari objek ke subjek Karena hari ini saya Nerima-nerima terus Informasi kajian Kemudian Dibantu mungkin ya Ilmu-ilmunya Dan lain sebagainya Nah saya pengen berubah Dari objek ke subjek Kenapa ya Karena tentu pahaknya lebih besar lah ya Dan memang kesadaran diri sendiri Bahwa Wah ini ada sesuatu Yang harus saya ubah Kondisi hari ini Dan lain sebagainya Ada kegelisahan Dari kegelisahan itu Jadi dorongan Atau motivasi Dari saya objek ke subjek Gitu ya Karena kalau gak ada kegelisahan Kita akan terus jadi objek Kita jadi objek 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 Tapi kalau kita punya kegelisahan Kita jadi subjek yang Ngasih Yang memberi Yang create sesuatu Gitu lah teh Oke Keren banget ya Kang Gani Oke Nah Kalau gak salah Salah satu Komunitas yang juga Kakak Inisiasi gitu ya Ada namanya langkahnya Langkah nyata Boleh cerita ini tentang Mungkin gimana sih awalnya Mungkin tadi ya Setelah perjalanan Pasu organisasi Akhirnya juga jadi Sering ikut banyak kegiatan Sampai akhirnya Aku kayaknya harus buat nih Satu platform Atau komunitas baru Oke alhamdulillah Jadi awalnya Saya yang buat Bersama teman-teman saya Langkah nyata ini Kan gerbang awal Membuat sebuah komunitas Bisa apa aja lah ya Dari tongkrongan Bisa jadi community Kan Dari sebuah Event acara podcast Bisa jadi community Nah Langkah nyata ini Awalnya dari Karena latar belakang saya IT Dan desain Dari platform Crowdfunding Penggalangan dana Jadi saya bikin Website Buat Memfasilitasi Karena di dalam Islam itu Yang mengelola Harta umat Itu kan Tidak Semestinya Perorangan Harus sebuah lembaga Gitu ya Di dalam struktur Islam yang ideal Gitu ya tentunya Jadi Justru tugas Bagi-bagi Nasi Yang hari ini Sering banyak konten Di tiktok FVP gitu ya Atau apapun Jumat berkah Banyak yang Masak-masak Nah sebenarnya itu Bukan tugas influencer Tapi idealnya adalah tugas Sebuah lembaga Gitu ya Sebuah lembaga Di dalam Islam Maka saya buat Website itu Di tahun 2020 Pas COVID 2020 COVID Kemudian kita terus Lanjut Kita bantuannya Lebih spesifik Ke Nakas-nakas Manusiaan Dan Di waktu yang Sama pun Karena Platformnya ada Kemudian Butuh resource Butuh sumber daya Maka kita open volunteer Open volunteernya Biasanya kita Secara Normatif lah ya Biasanya open recruitment Gitu ya Pada umumnya Atau Teman-teman dekat Eh lo mau gabung gak Bantu gak ini Ada Pos-pos khusus Ada pos-pos tertentu Yang Butuh Kamu gitu ya Misalnya Entah itu desain Misalnya Atau Lapangan Bisa bantu gak Bisa gue Mau-mau-mau Gitu ya Itu sih Awal Mula langkah nyata ini Crowdfunding Oke Berarti tahun berapa tuh kak? 2020-2021 2021 sih Running Secara Idealnya Oke Berarti awalnya Lebih ke Tadi ya Mengelola Tadi supaya Sumbangannya itu Atau bantu itu Bisa diseluruhkan Ke orang-orang Tapi akhirnya Jadi banyak volunteer Dan Jadilah Organisasi Komunitas Gitu Oke Terus Kepo nih Boleh ya Kenapa sih namanya Langkah nyata? Iya Langkah nyata Hari ini kan Narasi Berbuat Berbuat baik itu Kita pengen Mengkonkretkan Gitu ya Bukan cuman Meskipun itu positif ya Yang di media sosial Edukasi Gitu ya Atau Ucapan-ucapan Gitu ya Bahasa Arabnya Mungkin Qauliyah Kita pengen merubah Dari Qauliyah Ke fi'liyah Perkataan jadi perbuatan Gitu ya Action gitu ya Gak cuman Apa Narasi Atau Bawasan Yang Kemudian berkumpul Di otak Gitu ya Tapi kita pengen Merubah Mengkonkretkan Dan Kebaikan itu kan Nyata Gitu ya Dan kenapanya Karena kebaikan Yang ditampilkan Secara nyata Dampaknya akan Lebih luas Meskipun tentu Kebaikan secara Sembunyi-sembunyi Di dalam Islam Mungkin untuk menjaga hati Gitu ya Itu pun utama Tapi dalam kondisi apa Tapi untuk Menginfluence Sebanyak orang Butuh Yang nyata Butuh yang Konkret Butuh yang terlihat Kayak virus Ya Virus itu Butuh Disebarkan Gitu ya Nah makanya Kebaikan Butuh disebarkan Supaya berdampak Lebih luas Butuh ditularkan Dan dibuatkan Langkah nyata Langkah-langkah Kebaikan Yang memang Ini mah bener Serius gitu Konkret Gak cuman edukasi Gitu sih Oke Menarik sekali ya Ternyata ceritanya juga Di balik Kenapa namanya Langkah nyata Nah tadi udah cerita juga Gimana terbentuknya Kenapa namanya Langkah nyata Sekarang mungkin Kita coba ulik lagi Apa aja sih Kegiatannya Atau fokus Langkah nyata itu Di bidang apa aja Langkah nyata ini Platform crowdfunding Dan community Yang fokus Kegiatannya Di sosial Pendidikan Dan kemanusiaan Kemanusiaan ini Mencakup juga Dunia kesehatan Biasanya Biasanya kalau sosial Alhamdulillah Hari ini tentu Ramadan Lagi naik-naik Secara Kegiatan Normatif Tentu Ada gitu ya Bagi-bagi Iftar, tajil, sembako Dan sebagainya Itu ada Kemudian Pendidikannya Nah ini Yang kemudian Jadi nilai jual kami Kita ada Namanya Indonesia berwakaf Quran Tapi Indonesia berwakaf Quran ini Bukan cuman wakaf Quran Tapi kita Bukan cuman Formalitas Bagi-bagi Quran Tapi Tentu Ngajak anak-anak muda Buat ikut Memberantas Butuh huruf Al-Quran Yang 65% Ini di Indonesia Kemudian Ngajarin Qurannya Tentu Baca Qurannya Ngajarin Adab-adab Dan akhlak-akhlak Bagaimana seorang muslim Bahkan Sampai ngajarin Tahsinnya Ke pulau-pulau Karena biasanya kan Kalau Community Atau lembaga itu Ada titipan Titipan wakaf Quran nih Dari donatur Dari muwakif Setelah Diserahkan Setelah diterima Kita ada Value-nya Ada kontennya Ada Reels-nya Supaya di Bahasa Islam Siar lah ya Siar kebaikan Itu Di dunia pendidikannya Indonesia berwakaf Quran Yang selanjutnya Di Kemanusiaan Kita ada Program Namanya Masih spesifik Ini sih Ke Gaza Masih spesifik Ke Gaza Tapi Sebenarnya bisa umum Bencana-bencana Di Indonesia juga Ada Nah kemudian Selanjutnya Mungkin dalam Waktu dekat Setelah bulan Ramabun Kita ada Sudah digarap nih Detail-detailnya Untuk program Jadi kita pengen Apa ya Mengaktifasi Perpustakaan Mini Di Pelosok-pelosok Atau di Musylo-musylo Atau di Masjid-masjid Kita kasih buku Kita mungkin Custom Bikin Lemari Bukunya Dan sebagainya Kita bagiin Ke desa-desa Itu Untuk Program kerjanya Dan semua itu Dirain sama Volunteer Yang tergabung Volunteer ini Masih muda-muda Masih muda-muda Sebenarnya Tidak terbatas usia Tapi banyaknya Mungkin 20-25 tahun 20-25 tahun Berarti ini Kepemisaan TV Mungkin yang anak-anak SMA Mungkin bisa ya Bisa Anak SMP mungkin Boleh ikut kegiatannya dulu Bisa Boleh Belajar lah ya Belajar dulu ya Nanti kalau misalnya Emang tertarik dengan dunia Tadi ya Sosial Ingin kayak Kang Gani nih Main ke desa-desa Ngajar anak-anak Di desa gitu Mungkin nanti bisa Juga dikepoin langkah Nyata nih Setelah nanti Anak-anak Mungkin yang SMA kuliah Yang SMP nanti ke SMA gitu ya Iya insya Allah Oke Nah Mungkin Kang Gani kan Juga udah lama nih ya Dari tahun 2021 Berarti kan di langkah Punya gak sih Kak Satu momen Yang Kang Gani tuh Berkesan banget gitu Selama Berkegiatan Atau selama Tadi main ke desa-desa Yang Kang Gani tuh Berkesan banget Yang kira-kira bisa dibagiin Ke kita hari ini Paling utamanya sih Setiap kegiatan Sosial Pendidikan dan kemanusiaan itu Melembutkan hati Utamanya Melembutkan hati Kenapa Karena disana kita Selalu belajar melihat ke bawah Selalu belajar melihat ke bawah Gimana sih Kondisi Saudara-saudara kita Dengan berbagai macam usia Kadang saya ketemu Sosial misalnya Gak melulu ketemu Anak-anak kecil kan Gak melulu ketemu Anak-anak Santri gitu ya Tapi mungkin bisa jadi ketemu Yang sepuh banget gitu ya Yang Meskipun sudah sepuh Dia hidup sendiri Dia ke kebun Ke desa Substansi dari semua Kegiatan-kegiatan itu Hikmahnya buat saya Memlembutkan hati Karena melihat ke bawah Mungkin dengan melihat kondisi rumahnya Dengan melihat kondisi desanya Itu pertama Memlembutkan hati Yang selanjutnya mungkin Banyak anak kecil yang kemudian Jadi Maaf ya Moral atau akhlaknya Agak kurang lah ya Di desa-desa Itu di desa pun terjadi Meskipun mungkin Ya Kegiatnya gak terlalu banyak Tapi mungkin Akhlak dan sebagainya Agak kurang Dan itu jadi Motivasi buat saya Untuk memperbaiki itu sih Jadi ingin juga Ngasih dampak Di bidang moral tadi Yang ada anak-anak Yang ketemu di desa Karena emang sebenarnya Masalah sekitar kita itu Banyak gitu ya Tapi mungkin Gak Banyak orang yang Mau mengambil Langkah nyata Untuk menyelesaikan Masalah-masalah tadi Yang ada sekitar kita Jadi Juga penting buat kita Untuk peka Begitu ya Terhadap lingkungan Terus juga Jangan selalu lihat ke atas Ke atas kita gak bersyukur Susah bersyukur ya Bener tapi Selalu insecure malah Jangan insecure kan Aduh dia udah ini Teman-teman udah gitu Gitu ya Tapi kita harus juga Melihat ke bawah Untuk bisa bersyukur Dan juga Apa ya Jadi Mengingat-ngingat Atau Melihat bahwa Nikmat yang Alokasi kita itu Sudah banyak Dan salah satu Untuk menyukur Nikmat itu adalah Dengan membantu Orang-orang yang Tersebutan di sekitar kita Nah kita kan juga Sama Kanggan ini Tadi ngomongin soal Bagaimana membantu Dan sebagainya gitu Nah gimana sih Kalau misalnya Kita nih sebagai Tadi ya Masyarakat Atau sebagai orang alam itu Sebagai orang Sebagai manusia gitu ya Bisa mengaktifasi Kepekaan tadi gitu Rasa empati tadi Untuk kayak Gak cuman mikirin diri sendiri aja Tapi kita juga Melatih diri untuk Bisa peduli sama Masalah orang lain Oke Iya Sebenarnya ini Kesadaran Dimulai dari kesadaran Pertama tadi betul ya Hidup ini bukan cuman Tentang diri Pencapaian-pencapaian Pribadi Bahkan kita kan Butuh orang lain Untuk kita hidup Jadi existensi kita hidup Sederhana gini Ketika kita wafat Itu mana mungkin Kita ngurus Jenazah kita sendiri Bisa lagi Mana mungkin Gak masuk logika Maka kita butuh Orang lain kan Untuk mengantarkan Untuk memandikan Untuk menguburkan Dan sebagainya Nah Kesadaran akan Ada orang lain Di dalam hidup kita Yang kemudian Kita harus saling bantu Kerjasama Dan sebagainya Itu penting Yang selanjutnya Lebih kepada Gimana ya Ini sebenarnya Pernah gak sih Kita ngerasa Bidah momen-momen tertentu Kayak ada Gemeter hati Ketika melihat Misalnya Anak kecil yang Dagang tisu Iya Atau Do'afa-do'afa Orang-orang tua Yang mungkin Agak Bahasa sebenarnya Ripuh gitu ya Agak susah Di jalan Nah Pembacaan-pembacaan Itu penting gitu ya Melihat kondisi Sekitar Karena kita Gak tahu Di momen mana Hati kita lembut Karena kita Gak pernah Melihat Orang kiri kanan Gak pernah Pekak Terhadap kondisi Dan gak mesti Sosial Bisa jadi Lembut hatinya Dengan lingkungan Melihat sampah Akhirnya ada Sebuah komunitas Di Bandung Yang care Kesampahan Di suai-sungai Jadi Melihat segala Kondisi Di luar kita Di bidang apapun Oh ekonomi Ini lagi Anjruk-anjruknya Oh ketahanan Pangan nih Lagi Ini-ini Oh cuaca nih Jadi banyak yang sakit Jadi melihat sesuatu Di luar diri kita Gitu Dan itu gak mesti Beres dengan diri sendiri Dulu gitu ya Tapi Dengan proses Kita Ada keinginan Untuk melihat Apapun bidangnya Sosial pendidikan Kemanusiaan Ekonomi Dan lain sebagainya Ada keinginan Dari situ Meskipun diri kita Belum beres Di bidang sosial Di bidang pendidikan Insya Allah Allah akan Lembutkan hati kita Untuk peka Gitu Jadi Kayak hidayah Gitu Kelembutan hati itu Kita harus cari Kemanapun gitu Sosial Melihat kondisi sosial Gak lembut-lembut juga Hatinya Yaudah saya pindah ke lingkungan Saya pernah ketemu Aktifis-aktifis lingkungan Dia merubah Banner-banner Spanus Balihu-balihu Jadi apa tuh Jadi pot Bunga Sama aja kan Sebenarnya melembutkan hati Ada action Ada langkah nyata Di kampus Di Dagwa Saya lupa Jadi Apapun gitu Teman-teman Memulai Cari Jalan Buat menemutkan hati Gitu Jadi tadi ya Jangan selalu melihat Diri sendiri Aku Aku Tapi juga mulai Lihat sekitar kita Untuk kebutuhannya Orang-orang tuh Apa sih Gitu ya Jangan hanya Fokus kepada Aku mau jadi ini Aku mau jadi itu Aku memelahi ini Tapi kita juga lupa Dengan kondisi sekitar kita Gitu ya Kayak hidayah Dijemput kan Maka kepekaan hati pun Dicari Diupayakan Diupayakan Dan juga dilatih Tadi ya Tadi juga Kang Gani kan cerita Ketika beliau Main ke desa Itu juga jadi Salah satu training Untuk melakukan hati Ketika ikut pikiran Kayak gitu ya Oke Nah tadi ya Juga sempat dispil Sama Kang Gani Kalau kita Di langkah nyata itu Juga Fokus ke isu Kemanusiaan Dan salah satu Yang jadi fokusnya itu Adalah isu di Gaza Ya Dan sampai saat ini juga Kita masih Apa ya Sama-sama Bersedih gitu ya Sama-sama Ngerasain penderitaan Saudara-saudara kita Yang ada di Palestina Mungkin Dari Kang Gani sendiri Ini mau Kita sedikit Ngomongin soal itu lah ya Supaya kita Nggak Lupa Sama Saudara-saudara kita Di Palestina Kayak gimana sih Kak kondisinya Sekarang seberapa Mengerikan Dan Sedih banget gak sih Kalau di orang Palestina Sekarang Cukurusnya gimana Oke Alhamdulillah Langkah nyatanya Adalah Ada satu Relawan kami Jadi kan Di Di Rafah itu Ada dua ya Ada Rafah Mesir Ada Rafah Palestina Ini batasnya Ada Rafah Mesir Dan Palestina Dua minggu lalu Saya nganter Relawan Langkah nyata Kang Rian namanya Ini nakes Di Salah satu Rumah sakit di Bandung Dan dia juga Relawan di Langkah nyata Sudah sampai Lima hari lalu Sudah sampai Sudah masuk Di Rafah Palestina Maka Pas Saya dapat undangan ini Saya langsung Minta real update Apa yang dia lihat Kang Rian ini Di Rafah Palestina Gitu ya Karena saya nganter sendiri Waktu itu Dua minggu lalu Ke Bandara Sekarang Hatta Internasional Ngelepas Kang Rian Dia sampai April Disana bertugas Membantu rumah sakit Saya tanya Kalau di media sosial Mungkin jumlah korban 32 ribu Lebih gitu ya Kemudian Hari ini Ini saya bicara dulu Media sosial Sebelum Fakta di lapangan Kang Rian Kemudian Ada gencatan senjata Yang sudah disetujui PBB Sebenarnya Tapi Namanya Yahudi Lemanya Zionis Apa yang Dikomitmenkan Apa yang diakatkan Selalu dia langgar Tapi Tetap aja Di bom si Rafah ini Meskipun Gencatan senjatanya Sudah dilakukan Itu buruknya Tapi Baiknya Alhamdulillah kan Gerbang Rafah Jadi dibuka Lebih luas Jadi lebih mudah Buat Truk-truk Masuk Memang Bantuan yang selama ini Kemudian Disalurkan Oleh seluruh negara Bukan tidak sampai Tapi tertahan Karena Dikuasai Beberapa Dikuasai tiga negara Kalau tidak salah ya Nanti mohon dikoreksi Amerika Mesir Sama Israel Pintu Rafah ini Maka perizinannya Agak susah Nah bukan Tidak sampai Tapi tertahan Butuh Birokrasi yang Sangat sulit Tapi sekarang Sudah Genjatan senjata Dibuka Korobannya demikian Nah Kalau di pengungsian Jadi Di Gaza Utara itu Kan Para penduduk Gazanya Pindah ke selatan Pindah ke selatan Karena susah diakseskan Gaza Utara Jadi mereka Ada Tapi masih ada Sekitar 700 ribu Orang di Gaza Utara Tapi ratusan ribu Yang lainnya Sudah pada jalan Kaki Pindah ke Gaza Selatan Nah di Gaza Selatan ini Banyak pengungsian Pengungsian Dan teman saya Kang Rian Di pengungsian Di Rafa ini Kemarin dapat update-nya Tentu Tidak ada listrik Jadi malam hari Tanpa penerangan Kemudian WC dan air Tidak ada Dan air itu Cuma mengandalkan Dari bantuan Bantuan dari luar Kita lihat hari ini Berita Air pun Dirusak Di bom dan lain Sebagian Dan itu Sangat Di luar Nalar Sudah tidak Kepijamannya itu Sudah tidak bisa Didefinisikan lagi Nah Kemudian Ya karena Sanitasi Jelas ya Kondisi Seperti itu Sanitasinya kurang Tidak ada tempat Hubungan sampah Akhirnya Sampah-sampah Dari Bantuan donasi Para penduduk Gaza ini Mungkin Agak kurang terus Akhirnya Nambah penyakit Diare Dapat info Dari teman saya Diare Kemudian Gatal-gatal Dan sebagainya Itu Dan setiap hari Meskipun di rumah sakit Hari ini Kalau kita lihat Di berita-berita Memang Israel Sedang Nambah teknologi Kan dengan drone ya Entah drone yang Bentuknya kayak anjing Ada itu Di internet banyak Atau drone-drone Yang berterbangan Nah itu udah sampai Ke pengusian-pengusian Jadi setiap hari Setiap malam itu Kata Kang Rian Kedengar suara drone Dan bomnya Masih kedengar juga Gitu ya Jelas itu Diawasi Si pengusian pun Nah terus Update lainnya Oh iya Jadi Kenapa mereka Pindah ke Penghamp pengusian Dan pindah Ke pinggir-pinggir jalan Karena Kalau di rumah-rumah Kalau di Tempat-tempat tertentu Mereka Lebih Apa ya Lebih mudah Terkena sasaran Bom Jadi mereka Pindah ke pengusian Dan pindah ke pinggir-pinggir jalan Tinggalnya Nah terus Update terakhirnya Bantuan Terkadang Beberapa bantuan Itu mereka jual kembali Oke Kenapa? Karena Gak sesuai Dengan apa yang mereka butuhkan Gitu ya Dan Habillah si Kang Rian ini Bekerjasama dengan WHO Water Organization Buat sampai Masuk ke Rafah Palestina Gitu 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 si update sekarang Dari teman saya Dan dari Tempat Ya mengerikan banget ya Kalau misalnya kita juga Teman-teman semua Melihat apa yang terjadi Di plastinnya sekarang Dan kita tuh Kaya dipertontonkan Sama satu Tragedi kemanusiaan Yang besar Banget gitu ya Di Abad yang udah Semaju ini Ternyata masih ada Kekejaman yang Di luar nalar Gitu ya Sama kita udah Gak ngerti lagi Ini kok Jahatnya gak beres-beres Gitu Kok kemarin tuh sebenernya Udah kejam banget Kok sekarang kayak Ada yang lebih kejam lagi Gitu Jadi udah Kadang-kadang juga Seperti Kalau di social media Gitu ya Karena sekarang juga Semuanya ada di sosmed Overwhelm gitu gak sih Kayak Sebenernya kayak Pengen skip Bersalah Tapi juga ketika mau nonton Udah gak kuat Gitu Ketika nontonnya Gitu Kang Gani juga Ini kan seorang Content creator tadi ya Gimana Kang Gani menghadapi Banyaknya Informasi di sosmed Gitu Bagaimana mengelola itu Dan juga Supaya kita tetap jadi Produktif Tetap membantu Pastina kayak gimana Iya Pertama harus kita sadari Bahwa Bebas kita memandang Palestina ini Dengan sudut pandang apa Kemanusiaan Agama gitu ya Dan lain sebagainya Yang terpenting adalah Rumusnya Kalau kita bantu orang lain Maka kita akan membantu Maka Allah akan bantu kita Gitu ya Nah Dengan apa Kita membantunya Itu Bisa dengan banyak cara Saya ketemu langsung Dengan beberapa Dengan Ustaz Hussein Gaza Yang lebih diutamakan Untuk Gaza itu Secara konten ya Sebenarnya Bukan donasinya Tapi justru kita harus Menambahkan Giroh Atau dalam islam Semangat Api gitu ya Semangat di dada Orang-orang muslim itu Tentang sejarahnya Bagaimana Palestina ini Jadi Tarahnya Para nabi Banyak keberkahan Banyak kebaikan Banyak penghafal Quran Banyak pejuang-pejuang Yang leher dari sana Maka Atau peristiwa-peristiwa Sejarah yang Wah mungkin Gak kehitung Bagaimana Historikalnya Umar bin Khotob Membebaskan itu Salahuddin al-Ayubi Misalnya Dan lain sebagainya Nah kita harus Banyak mengedukasi Umat Masyarakat yang Belum tahu Bukan tentang Bukan hanya tentang Donasi-donasinya Tapi supaya Ini sustain Kita care Terus-menerus Ibaratnya Kayak sebuah api Api unggun Nah gimana Supaya nyala Antara dia Ditambah kayu bakar Atau dijaga Si api itu Dengan angin Nah Kayu bakar ini Dinamakan dengan Ini apa Ilmu Awasan Supaya Api unggun ini Tetap nyala Maka butuh Ditambah kayu bakar Kayu bakar Kayu bakar Dan anginnya itu Ibarat kayak Ibadah kita Supaya lebih lama Sistem Nah semangat Membela Palestina Semangat care Terhadap Palestina itu Kalau cuman tentang Donasi Kalau cuman cuman Kemanusiaan Bakal cepat Padam Makanya harus kita Pendalam buat Para kenten kreator Edukasi Nah memfilternya Ya Algoritma Bicara kan Algoritma Instagram Kalau kita Nge-likes Kalau kita Nge-save Kalau kita Agak mentengin Lebih lama nih Konten kreator dan reels Maka dia akan Nambah Konten kreator yang serupa Jadi Perbanyak konten edukasi Banyakan edukasi Tentang Palestina Dan sejarahnya Kenapa Palestina ini sangat spesial Dan kenapa Kita gak boleh Berhenti untuk Terus menyuarakan Keperekaan Tanah Palestina Karena kiblat Perjuangan Keimanan Itu di Palestina Bagaimana dengan Segala kondisi Takdirnya Mereka tetap Bukan mempertahankan Mempertahankan Tanahnya itu Bukan tentang Negara Tapi tentang Keimanan Tentang Wah ini Warisan para nabi Ada banyak Perjuangan Gak mungkin Saya lepas Dan memang Milik mereka Jadi emang Dari Tragedi ini Kita juga bisa Ngeliat bahwa Bagaimana orang-orang Pasien ini Orang-orang yang kuat Orang yang luar biasa Orang-orang yang Walaupun di Sebegitunya Tapi tetap Sama Allah Itu yakin Kita kadang-kadang Dari kasih ujian Sedikit aja Oh Pak Allah Gak sayang sama aku Atau kayak Langsung merasa Kayaknya aku Apa ya Paling menyedihkan Di dunia ini Tapi orang-orang Palestina Dengan masalah yang Ah udah gak bisa Dibayangin lagi Pagi hari Malam-malam Masih makan Satu keluarga Masih penuh Tiba-tiba di pagi hari Ayahnya meninggal Ibunya Meninggal Adiknya Dan yang terbaru Itu ada juga Berita Seorang istri Yang sedang hamil Sampai Jadi perlakukan Tidak Senono gitu Sama Tentara Israel Di depan Suami Dan juga Anaknya Kemudian dibunuh Itu kan kayak Udah Otaknya dimana Hatinya dimana Orang-orang Yahudi ini Dan kalau kita lihat juga Mereka itu Bukannya merasa Bersalah Tapi merasa Fine Bangga Dengan apa yang mereka lakukan Itu kan merikan banget ya Orang yang kalau udah kayak gitu Saya ingat satu hal Waktu saya diskusi Sama Ustaz Hussein Gaza Tuhan-Tuhan Orang-orang Zionis itu Adalah harta Oke Jadi Tanpa Tuhan Mereka Bakal mati Nah Tuhan Orang-orang Zionis Israel itu Adalah harta Makanya Gerakan boykot itu Sangat berpengaruh Bapaknya saya tanya Ke Ustaz Hussein Gaza Apakah gerakan-gerakan boykot itu Berpengaruh buat Zionis Israel Sangat berpengaruh Karena Orang-orang Zionis Israel Secara pemahaman Secara keyakinan Bahkan Menjadikan Harta-harta itu Sebagai Tuhan mereka Maka ketika kita mengkat Memotong Selain dari tadi ya Ketika kita memotong Sumber-sumber Harta mereka Keuangan Mereka gak bisa apa-apa Jadi Salah satu caranya Gerakan boykot Harus tetap dilakukan gitu ya Brand-brand yang Terafiliasi Atau mensupport Zionis Israel Itu harus kita boykot Itu caranya Bukan hanya edukasi aja nih Dan edukasi kan Angle-nya POV-nya banyak gitu ya Edukasi boykotnya Edukasi palestinanya Edukasi Israelnya Banyak lah ya Banyak banget ya Teman-teman Dan juga anak-anak SDL-SEN ini juga Terkenal nih ya Udah sering banget Tahu tentang Produk-produk yang di boykot nih Jadi Kalau misalnya Ada misalnya nih Kejadian temannya Beli sesuatu Tapi dia gak tau Anak-anak SDL-SEN ini Sudah sering kasih tau Ih itu tuh gak boleh tau Itu tuh Afil dari Palestina Bahkan kayak Mereka kan suka Nonton bola tuh Terus ada salah satu Kayak idola bola Yang kita kenal banget Dia mendukung Israel gitu Dan kayak Yang ternyata mendukung Jadi gak aku gak suka Sekarang Jadi udah Mulai timbul nih ya Apa namanya Kepengdian terhadap Palestina Dan juga edukasinya Udah mulai ngerap gitu ya Di anak-anak SD Dan juga Mudah-mudahan di SMP dan SMA juga Terus digaungkan Tentang Palestina ini Nah Berarti tadi ya Sebagai muslim Yang banyak banget Yang bisa kita lakukan Buat Palestina sekarang Selain donasi Kita juga terus Mengedukasi diri kita Dengan tadi sejarahnya Terus juga Tentang boykot Tentang kenapa Israel dan kenapa Dan sebanyak-banyaknya Kita cerita tentang Palestina dan Israel Banyak lah ya Di internet Atau di buku-buku Begitu ya Nah tadi Kita udah ngomongin Gimana sebagai Konten kreator juga tadi ya Kita juga bisa terus Bikin konten-konten Yang bermanfaat Tentang edukasi Tentang Palestina juga Begitu supaya Lebih banyak orang Yang aware tentang Yesus Palestina ini Nah mungkin Karena kita sekarang Juga lagi di bulan Ramadan Ya Kak Bani Dan mungkin Banyak dari kita juga Yang mulai Fokus nih Oke ini bulan Ramadan Mau beribadah dan sebagainya Dan juga dengan Banyaknya yang terjadi Dan distraksinya Banyak banget ya Kalau di sosmed itu Banyak banget Yang di update segala macam Belanja Belbajulbaran Kuelbaran Sebagainya Gimana nih Biar kita Nggak lupa gitu Untuk terus Dukung Palestina Untuk terus menyuruhkan Palestina Mungkin Kak Gani punya pesan Atau motivasi Buat teman-teman semua Yang nonton Supaya kita Tetap juga bersuara Untuk Palestina Ya Lupanya kita terhadap Palestina Karena Bukan tentang sibuk Tapi nggak ada Di dalam list prioritas kita Maka isu-isu Apapun seputar Palestina Gitu ya Gazanya Sejarahnya Boykotnya Dan sebagainya Itu harus selalu Dituliskan Secara real Kalau saya Biasanya dengan cara Bisa bikin to do list Sehari Baca buku apa Atau sehari Nonton podcast siapa Gitu ya Atau sehari Baca berita Palestina Nah lupanya kita Karena kita Nggak pernah Memprioritaskan Dan cara untuk Memprioritaskan itu Harus ditulis Harus dipajang Atau apapun Yang bisa kita lihat Seputar Gaza Palestina Entah kita bisa bikin Beli tulisan Beli quotes quotes Atau beli khusus buku Gitu ya Apapun caranya Harus ada Sesuatu yang bisa dilihat Harus ada sesuatu Mungkin yang bisa dilihat Ini akun Gitu ya Akun juga bisa Gitu ya Di follow Di turn on Notifikasinya Supaya kita selalu Keingat Gitu ya Supaya kita Nggak fomo Gitu ya Udah we Palestinate 7 Oktober doang Habis itu Lupa gitu ya Atau cuman Satu bulan doang Gitu ya Tapi kan Banyak yang bisa kita Lakuin Dengan cara Apa Pantengin platform Crowdfunding Atau lembaga kemanusiaan Follow Follow Influencer Influencer yang selalu Menyuarakan Nah itu kan Cara-cara Supaya kita tetap Menyalakan api tadi Menyalakan api Di dalam hati kita Untuk membela Membantu Saudara-saudara kita Di Palestina Nah apapun caranya Harus ada Sesuatu yang Bisa dilihat dengan mata Tentang Gaza Palestina Dan setiap orang Beda-beda gitu ya Lukisan Buku Berita Akun Banyak lah Gitu tuh caranya Dan Ramadan Adalah momentum Gitu ya Momentum Buat Kita Jadi Apa Percepatan Gitu ya Kalau bahasa Guru-guru kami Percepatan Buat kita Menambah Wawasan Khususnya mungkin Di bulan Ramadan ini Ke Palestina Percepatan Kalau kita Pengen ke daerah Apa Ada sorkat Gitu ya Ada jalan pintas Nah Ramadan ini Jadi jalan pintas Kita untuk Segala sesuatu Segala hal Termasuk Informasi Terhadap Palestina Yang masuk ke kita Bisa lebih banyak Bisa lebih cepat Karena bulan Keberkahan Bulan kebaikan Bulan Allah Kasih banyak Ampunan Rahmah Dan lain sebaginya Maka termasuk Ilmu dan Ruasan Allah akan Percepat Gitu kita Seperti apapun Termasuk Palestina Ya jadi Walaupun kita Nanti Karena Orang-orang Pastinya juga Sama ya Mereka juga Sedang Ramadan Juga Dengan kondisi Yang Mungkin jauh Berbeda Dengan kita Di Indonesia Yang mungkin Bisa beribadah Dengan nyaman Kita bisa Tarawih Ke masjid terdekat Kita bisa War takjil Luar biasa Itu viral sekali Saya jadi Ngebayangin Gimana sih Sholat Tarawih Kiri kanan Ada drone Sholat Tarawih Ada bom Itu kan Meri banget ya Maksudnya Mereka juga Sholat Di tengah Runtuhan Rumah mereka Itu kan Kondisi yang Kita sulit Untuk Bayangkan Ada disitu Dan Itulah kenapa Dan mereka juga Bentar lagi Mau ngadepin Lebaran juga Nih Mereka juga Akan menyambut Hari yang Dimana Harusnya Kebahagiaan Berkumpul Dengan keluarga Besar Dan juga Makan Makanan yang Susah sekali Untuk mendapetin Makanan Bayangin Iftor Pakai rumput Makan Itu kan Ada di viral Ada seorang Ibu-ibu Dia Saking Gak ada Makanannya Dia Mengolah Rumput Jadi makanan Itu kan Berarti Saking Tanahnya juga Mungkin Sebegitu hancurnya Sampai gak bisa Menanam pun Begitu ya Udah Secara sistematis Banget Terusaknya Dirusak oleh Israel Jadi Sampai ke Sektor Pertanian Tadi juga Udah Lemah Banget Dan Jadi gak Bisa Untuk Punya Menghasilkan Bahan Makanannya Sendiri Dan Bergantung Kepada Bantuan Tadi Yang Juga Diblokade Jadi Jangan Sampai Teman-teman Semua Yang Nonton Kita Melupakan Saudara-saudara Kita Di Palestina Kalau Kita Punya Rezeki Lebih Boleh Berdonasi Kalau Kita Juga Punya Followers Yang Banyak Seperti Kang Gani Boleh Terus-terusan Edukasi Dan Juga Menjurkan Tentang Palestina Supaya Kita Gak Lupa Dan Berdoa Untuk Orang-orang Di Palestina Juga Oke Gak Kerasa Kita Udah Ngobrol Dari Langkah Nyata Dari Kang Gani Mulai Dari Mana Terus Langkah Nyata Terus Sampai Kita Ngomongin Isu Palestina Yang Juga Diri Salah Satu Concern Dari Langkah Nyata Tadi Dan Tadi Relawannya Kang Yang Langkah Nyata Yang Ada Di Pastinya Juga Sehat Selalu Amin Nah Teman-teman Semua Itu Aja Obrolan Kita Di Podcast Pada Sore Hari Ini Semoga Banyak Yang Bisa Didapetin Semua Dari Keng Gani Tadi Dengan Berbagai Kegiatan Sosial Teman-teman Bisa Mulai Untuk Tadi Melihat Tidak Mulai Melihat Kondisi Sekitar Supaya Lebih Peduli Dan Tadi Kita Ngomongin Soal Isu Palestina Mudah 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 Dengan Terus Kita Ngobrol Api Unggun Tadi Tetap Terjaga Dan Kita Terus Membelah Palestina Sampai Kemerdekaannya Amin Nah Kalau Gitu Aku Miss Hadidja Dan Juga Kita Sampai Jumpa Di Peklas Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Halo teman-teman semua Thank you banget Terima kasih Jazakumullah Khairan Kesiran Sudah Nonton Podcast Di Youtube AlsenTV Nah Ada Tiga Pertanyaan Yang Teman-teman Bisa Jawab Yang nanti Insyaallah Akan Dapat Hadiah Nanti Yang pertama Pertanyaannya Adalah Tahun Berapa Langkah Nyata Ini Sebagai Platform Dan Community Berdiri Plus Apa Aja Sih Bidang Kegian Kegiatannya Dan Bonus Kalau bisa Sebutkan Kegiatannya Apa Aja Kan Tadi Kalau Bidang Apa Aja Dan Jenis-jenis Kegiatannya Apa Aja Kemudian Kegiatannya Apa Aja Boleh Yang Kedua Adalah Di Rafa Kan Ada Dua Wilayah Nah Wilayahnya Ada Apa Aja Teman-teman Bisa Sebutkan Itu Pertanyaan Yang Kedua Pertanyaan Yang Ketiga Bentuk Edukasi Apa Aja Sih Yang Bisa Kita Lakukan Sebagai Seorang Muslim Atau Sebagai Seorang Content Kreator Terhadap Palestina Gitu Ya Macem-macem Kan Palestina Ini POV Angle Nah Bentuk Edukasinya Apa Aja Teman-teman Bisa Jawab Itu Pertanyaan Yang Ketiga Ya Mudah-mudahan Bisa Terjawab Lebih Detailnya Nanti Teman-teman Bisa Cek Di Caption Atau Bisa Jawab Pertanyaan Di link Yang Ada Di bawah Gitu Aja Mudah-mudahan Jadi Semangat Buat Kita Untuk Terus Menyuarakan Kebenaran Untuk Terus Kita Peduli Kepada Sekitar Untuk Terus Kita Kemudian Care Kemudian Peduli Terhadap Saudara-saudara Kita Yang jauh Di sana Di Palestina Terima kasih Saya Gani Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu A'la Asrafil Anbiya Iwal Mursalin Wa A'la Alihi Was Sohbihi Ajma'in Amma Ba'ad Pertama-tama Marilah kita Panjatkan Puji Serta Syukur Kita Atas Kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Yang telah Mempertemukan Kita Kita Curah Limpahkan Kepada Junjungan Nabi Besar Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Was Sallam Berserta Para Sahabatnya Keluarganya Dan Kita InsyaAllah Selaku Umatnya Hingga Akhir Zaman InsyaAllah Pada Kesepanan Kali Ini Para Pemirsa Al-Santri Fiyad Rahmat Allah Kita Akan Membahas Bersama-sama Salah Satu Ayat Al-Quran Di Quran Surat Fusilat Ayat 33 Ayat Ini Membahas Mengenai Perkataan Yang Baik Menurut Allah Sebelum Kita Mulai Alangkah Baiknya Kita Menyiapkan Mushaf Terlebih Dahulu Supaya Kita Bersama-sama Membaca Ayat Dan Arti Dari Surah Tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Bismillah Yurrahman Yurrahim Yang artinya Dan siapakah Yang lebih baik Perkataannya Daripada orang Yang menurut kepada Allah Dan mengerjakan Kebajikan Dan berkata Sungguh Aku tak masuk Orang-orang Muslim Atau Berserah Diri Dari ayat Ini Mari kita Lihat Kalimat Pertama Dan siapakah Yang lebih baik Perkataannya Daripada Orang Menyuruh Kepada Allah Atau Orang Yang berdakwah Orang Yang Menyuruh Untuk Menyembah Kepada Allah Wa Amil Salih Dan Mengerjakan Kebajikan Selanjutnya Allah Berfirman Dan berkata Sungguh Aku termasuk Orang-orang Muslim Yang berserah Diri Yang dimana Maksud dari Kalimat tersebut Adalah Orang-orang Yang Menyuruh Kepada Kebaik Orang-orang Mengerjakan Kebaikan Mengerjakan Kebajikan Yang dimana Bermanfaat Untuk dirinya Sendiri Dan Bermanfaat Untuk Orang-orang Yang Mengikutinya Yang dimana Orang-orang Yang menyuruh Kepada Kebaikan Dan dia Menjalankan Apa yang Dia katakan Bukan Orang-orang Yang Mencegah Untuk Melakukan Kemungkaran Tapi dia Malah Mengerjakannya Karena Sebagaimana Dalam Dalam Firman Allah Quran Surah As-Sof Ayat 3 Yang Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Kaburoma Qutan In Dallahi Ang Taquluma Latafu'alun Iya Sangatlah Membenci Orang-orang Yang Mengatakan Apa yang Tidak Dia Kerjakan Dari Ayat Ini Maka Bahwa Perkataan Yang Baik Menurut Allah Adalah Dimana Saat kita Menyuruh Kepada Kebaikan Mengerjakan Kebajikan Itu Bermanfaat Untuk Didik Kita Dan Orang Lain Yang Mengikutinya Dan Saat kita Menyuruh Kepada Kebaikan Kita Pun Melakukannya Bukan Tidak Melakukannya Jadi Yang Sebaik-baik Setiap Muslim adalah Samina Wa Atona Yang Mengerjakan Apa yang Allah Perintahkan Dan Menengarkan Apa yang Allah Larang Dan Tentunya Dia Mengerjakan Sesuatu Yang Dia Ucapkan Sesuai Dengan Ucapannya Tidak Sebaliknya Dia Mengatakan Sesuatu Yang Dia Tidak Kejakan Cukup Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Akhir Al-Kalam Wabilahi Taufiq Wal-Hidayah Waridu Wal-Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari Kita Melanjutkan Tilawah Bersama Di Juz 24 Dengan Demua Dari Surah Az-Zumar Ayat 32 A'udhu Billahi Minash Shaitan Irradim Bismillahirrahmanirrahim Faman Azlam Mimman Kadab Al-Allah Wa Kadab Bil Sidiq Idh Jاء Alaysa Fii Jahannam Mathwa Lil Kafirin Wal-Ladhi Jاء Abu Sidiq Was Sidiq Bihi Ula'ikahum Al-Muttaquan Lahumma Yashā'ūn A'inda Rabbihim Lahumma Yashā'ūn A'inda Rabbihim Zalika Jazā'ul Muhsinīn Liyukafirallāhu Anhum Aswā Al-Ladhi Amilu Wa Yajziahum Ajrahum Bi-Ahsani Al-Ladhi Bi-Ahsani Al-Ladhi Kanū Yā'amalūn Al-Ladhi Alayisallāhu Bikā Alayisallāhu Bi-Kafirin Abdah Wa Yukhawifunaka Bil-Ladhi Namindulih Wa Mayyubhli Lillāhu Fama lahu min had Wa mayyah dillahu Fama lahu min mubil Alaysallahu bi'azizin zintiqam Wala in saaltahum man khalaqassamawati wal ardu layaqulunna Allah Walafaraitum ma tad'auna min dunillahi in aradaniya Allah In aradaniya Allahu bi'uburrin halhunna Halhunna kashifatuburrihi Walhasbiyallahu alayhi ya tawakalul mutawakilun Kul ya qawm i'malu ala makanatikum inni amir Fasauf ta'lamun Ma yaktihi azaabu yukhzihi wa yahillu alayhi azaabun muqim Inna anzalna alayka alkitab alin nasi bilhaq Wa manihtadafa linafsih Wa man dalla fa innama yaudillu alayha Wa ma anta alayhim bi waqiyah Allahu ya tawafal anfu sahina mautihah Wa allati lam tamuts fi manamiha Fa yumsiku allati qubo alayha al-mawta wa yursilu al-ukhra Wa yursilu al-ukhra ila ajalim musamwa Inna fi thalika la ayati li qawmin yatafakaroon Amidtahadhu min dunillahi shufa'a Kul awalaw kanu la yamrikuna shay'an wa la yaktilun Kul lillahi shufa'atu jami'a Lahu mulkul samawati wal-ard Thumma ilayhi turja'oon Wa iza dhukirallahu wahdahu shma'azat Kulubul ladhina la yu'minun bil-akhirah Wa iza dhukiralladhina min dunihi Iza hum yastabshiruan Kulillahumma fathiru al-samawati wal-arudi alima al-ghaib Alima al-ghaib wa shahadati Anta tahkumu bayna ibadika Fima kanu fihi yahtalifun Walau anna lilathina zolamu ma fil-arudi jami'an Wa mislahu ma'ahu laftadawbihi Laftadawbihi min su'il azabi yaumal qiyamah Wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibuan Wa badalahum sayki'atu ma kasabu wa haqubihim Thumma kanu bihi yastahzi'un Fa idha massal insana burtum da'ana Thumma idha khawalnahu ni'matan minna Thumma idha khawalnahu ni'matan minna Kala innama u'tituhu ala ilm Balihiyya fitnatun walakinna aksarikum la ya'lamun Qad qalaha alladzina min qablihim Fa ma agna anhum ma kanu yahtasibuan Fa asobahum sayki'atu ma kasabu Walladzina zolamu min haulai sayusibuhum sayki'atu ma kasabu Sayusibuhum sayki'atu ma kasabu wa ma hum bimu'ajizin Awa lam ya'lamu anna Allah yabusutur rizuqa liman yashau wa yaqadir Inna fi thalika la ayatin liqawmin yu'minun Quliyya ibadiyya alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu Ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Inna Allah yaghfiru al-zunuba jami'a Inna hu huwa al-ghufuru rahim Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyyahtiyakum ul-azabu thumma lakum saruan Wa attabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyyahtiyakum ul-azabu baghtatan wa antum la taqnatu Ma farratu fi jambillah fi jambillah wa in kuntu lamina s-sakhirin Au taqula law anna Allah hadani lakuntu min al-muttaqin Au taqula hain tara al-azab law anna liqawratan faakuna min al-muhsinin Bala qud jaaat ka ayati faakadzabta bihaa wa astakbarta wa kumta min al-kafirin Wa yawma al-qiyamati tara al-lazina kadabu ala Allahi wajuhuhum muswadda Alaysa fi jahannama maswaan lil-mutaqabirin Wa yunajjillahu al-lazina taqawu bimafazatihim la yamasuhum muswu'u walahum yahzanun Allahu khaliq kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Lahu maqalidu shamawati wal'arb Wa al-lazina kafaru bi-ayati Allahi ula'ikahumul khasiruan Wa al-afadhirun mahi ta'murunni ya'budu ayyuhal jahilun Wa laqad uwahiyya ilayka wa ila al-lazina min qablik Lain ashrakta layyahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin Balillah fa'budu wa kummin ash-shakirin Wa maqadarullaha haqqa qadarihi wal-arubu jami'a Wal-arubu jami'an qabbatuhu yawmal khiyamati wassamawatu Matwiyatum bi-yaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikuan Wa nufiqa fi al-suri fasa'iqa man fi assamawati Wa man fi al-ardu illa man shakallah Thumma nufiqa fihi ukhara Fa'idahum qiyamu yandurun Wa ashraqatil ardu binuri rabbika wa wudi'al kitab Waji'a bin nabiyyin Waji'a bin nabiyyin Wa shuhadai wa qudiyabaynahum bilhaq wa kudiyabaynahum bilhaq wa kumla yudhlamun Wa wufiyat kullu nafsim ma'anilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun Wa siqa al-lazina kafaru ilha jahannama zumara Hatta idha jauha futihat abuabuha wa qala lahum khazanatuhha Wa qala lahum khazanatuhha alam ya'tikum rusulum minkum yatsluna alaikum Yatsluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqaa yaumikum haza Qalu bala walakin haqqat karimatu al-azabi ala al-kafirin Tila tila dhkulu abuaba jahannama khalidina fiha Fabiqsa maswal mutakabbirin Wa siqa al-lazina attaqaw rabbahum ilal jannati zumara Hatta idha jauha wa futihat abuabuha wa qala lahum khazanatuhha Wa qala lahum khazanatuhha salamun alaikum tibqtum Fadakhuluha khalidin Wa qalu alhamdulillahi al-lazhi sidiqna wa'adahu wa awrathana Wa awrathana al-aradu natabakwa umina al-jannati haythu nashak Fani'uma ajru ul-amilin Wa taro malaikata hafina min hawalil arshi Min hawalil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim Wa qudhiya baynahum bilhaqi wa qila alhamdulillah Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih